Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi teman-teman di channel YouTube Saka kalian bisa kamu main di happy kidi teman-teman sebelum kita ke happy kidi kita makan dulu teman-teman di detos ada makanan yang biasa udah lama sebenarnya nah ini makanan cukup enak dan digemari teman-teman harganya juga murah ya Saka ya ini kita mau makan dulu di stickmoon teman-teman harganya juga murah dan juga enak nah ini makanannya teman-teman harganya cuma Rp20.000 biasa kayak Saka main HP mulu nih Nah kita mau bermain di happy kidi harganya juga murah teman-teman disini cuman Rp30.000 teman-teman bisa bermain sepuasnya nah sekarang Saka sudah di dalam nih teman-teman nah nanti Saka memandu bola tapi karena sekarang Saka nggak bawa kaos kaki jadi Saka pakai kaos kaki dulu teman-teman nah buat yang nggak bawa kaos kaki juga disini sudah disediakan ya teman-teman disini kita bisa nambah Rp5.000 nah banyak disini teman-teman teman-teman bisa main Flying Fox nanti Saka cobain ya Flying Fox tuh nah banyak juga disini bisa belajar nah tapi dia paling suka nih mandi bola nih nah buat bapak-bapak sama ibu-ibu buat orangtua nih kalau anak lagi main gini kita harus perhatikan terus nih karena ini bahaya ya kalau sampai tanpa penguasaan orangtua di sini karena lagi weekday ya teman-teman jadi sepi banget Saka cuman beberapa orang yang main jadi kalau mau sini diseranin di hari biasa ya jangan di hari weekday dan di hari weekend maksudnya hehehe banyak ya teman-teman sebenarnya tempat-tempat seperti ini tapi Saka biasanya kalau lagi waktu luang biasa bermain ini tempatnya ada di detos di lantai paling atas dan sini juga murah teman-teman 30 ribu temen-teman bisa bermain sepuasnya Hai nah waduh ada Bunda nya Saka nih tuh jua nah buat teman-teman nah hati-hati buat teman-teman kalau misalkan teman-teman mau naik proses tanah seperti ini periksa dulu di bawahnya ya temen-temen nah tuanya itu takutnya ada benda-benda yang keras ya Nah itu akan membahayakan nanti Hai nah sekarang Saka lagi mau belanja temen-temen selain ada manipula disini juga ada mainan anak-anak-anak buah-buahan anak-anak-anak bisa belajar untuk mengenal buah-buahan ya disini banyak juga macam-macamnya ya kayak Saka di Saka main apa nih waduh mau belanja dia baik-baik lagi teman-teman aduh mandibualannya nggak mau selesai nih eh Bundanya juga nih mau ikut-ikutan teman-teman dibungkak nih po222 Aduh nah temen-temen hati-hati banget ya pokoknya nih kalau temen-temen semua hati-hati buat bermain disini dan buat para orangtua harus tetap mengawasi karena tempat bermain ini anak-anak sangat sekali antusias ya jadi apa aja dia mau coba nih kalau misalkan kita sebagai orangtua luput dari pengawasan Wah ini bahaya ya teman-teman nah disini juga ada flying foxnya nih temen-temen sayang saya gak berani ini nah flying foxnya juga enggak terlalu berbahaya ya buat anak-anak usia dua tahun ke atas sebenernya sudah bisa cuma kalau sakani belum berani ini dia pokoknya muter-muter doang banyak cukup banyak mainan disini ya temen-temen selain ada trompolin juga nih wah ada juga main kuda-kudaan tempat eh edukasi buat anak-anak pas banget dah tadi bapaknya nih bapaknya Oh stay terus tuh ya oke temen-temen sampai sini dulu ya semoga kita sehat selalu dan jangan lupa teman-teman like and subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih sehat selalu ya Terima kasih.